Intro Shalom teman-teman yuk, GKI Kanan Senang sekali kok pada hari ini hari Jumat Kita mau sama-sama kembali bersahat teduh Kita mau bersahat teduh bareng yuk Nah teman-teman, hari ini kita akan melihat Bagaimana sesungguhnya Tuhan itu tidak tinggal diam dengan Musa Kenapa? Karena kita akan melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan setia memproses Musa Dan itulah sebabnya mari kita pelajari tema pada hari ini Yaitu Tuhan yang memproses dengan setia Tuhan yang memproses dengan setia Mari kita sama-sama membuka kitab kita Dari keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga saja Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga saja Demikian bunyi firman Tuhan Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun Lalu berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan ala Israel Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padanggurun Tetapi Firaun berkata siapakah Tuhan itu yang harus ku dengar firmannya Untuk membiarkan orang Israel pergi Tidak kenal aku Tuhan itu Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi Lalu kata mereka Allah orang Ibrani telah menemui kami Izinkanlah kiranya kami pergi ke Padanggurun Tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Alah kami supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang Nah teman-teman di dalam bagian ini kita sama-sama dilihatkan mengenai pribadi Musa Yang berbeda dengan pribadi Musa yang ada di dalam perikop yang ketiga Pasal yang ketiga Teman-teman masih ingatkah kita siapakah Musa? Tepat sekali teman-teman Musa adalah seorang yang sangat rendah diri Tetapi teman-teman di dalam bagian ini kita melihat Tuhan itu tidak membiarkan rasa rendah diri yang Musa miliki ini Ada lama-lama Dengan jelas dalam bagian ini kita dapat melihat sesungguhnya Tuhan memberikan kepada Musa satu rasa keberanian untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa Pada akhirnya betul Musa datang kepada Firaun teman-teman What a brave heart Nah memang teman-teman dalam bagian ini Musa masih didampingi oleh Harun kakaknya Nah teman-teman setidaknya kita dapat melihat sesungguhnya ini adalah satu langkah kecil Yang berdampak besar dalam hidup Musa dan bangsa Israel kelak teman-teman Nah teman-teman Musa kelak akan menjadi seorang pemimpin yang besar Dan begitu pula juga dengan Israel kelak Israel akan menjadi satu bangsa yang besar Tetapi teman-teman perjalanan Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang besar Tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang memproses hidup Musa dengan setia Begitu pula juga dengan Israel Perjalanan bangsa Israel untuk menjadi satu bangsa yang besar Tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang memproses hidup bangsa Israel Secara keseluruhan dengan setia Nah teman-teman itulah sebabnya Mari kita mau sama-sama belajar dan membuka diri kita untuk mau diproses Tuhan dengan setia Nah teman-teman Tuhan begitu setia mau proses kamu Mau proses saya, mau proses kita Tapi teman-teman terkadang mungkin proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita ini Kita rasakan sangat berat, tidak enak, dan susah Tapi teman-teman percayalah Ketika Tuhan memproses hidup kita Tuhan sedang membuat hidup kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih indah Sekali lagi Ketika Tuhan memproses hidup kita Tuhan sedang membuat hidup kita menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih indah lagi Bukannya Tuhan sedang mengacak-acak hidup kita Itulah sebabnya teman-teman Mari kita punya kerendahan hati Untuk terus mau diproses oleh Tuhan yang setia Di dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Nah teman-teman itu dia video kita pada hari ini ya Mari kita sama-sama belajar membuka hati kita Buat Tuhan Supaya dia dapat memproses hidup kita Ke arah yang lebih baik Teman-teman untuk mengakhiri satu hidup kita pada hari ini Mari kita sama-sama berdoa yuk Ayo kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Terima kasih atas segala yang kau berikan Dan terima kasih atas keempatan yang telah kau berikan pada kami Agar kami dapat sama-sama bersatu dulu Pada hari ini Ya Bapak, kiranya kami dapat belajar untuk membuka hati kami Supaya dapat menerima apa yang telah kau lakukan dalam hidup kami Apa yang akan kau lakukan dalam hidup kami Kiranya setiap proses dalam hidup kami dapat kami nikmati Baik sulit maupun senang Kiranya semuanya kami serahkan hanya kepadamu Terima kasih ya Bapak Doa yang sederhana ini kami sampaikan hanya kepadamu Dalam nama Yesus Amin Teman-teman, aku punya beberapa pengumuman nih buat kalian Yang pertama Besok kita ada satu dulu lagi di channel ini Jadi jangan lupa buat subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya Supaya lebih banyak orang yang melipat berkat Dan yang kedua Kalian punya pertanyaan atau pergumulan Boleh banget DM Instagram dari Yud GK Kanan Karena disitu pertanyaan kalian pasti bakal dijawab Dan yang ketiga Kalian tau kan kalau kita punya Zoom Fellowship Di setiap hari Sabtu jam 7 malam Jadi buat kalian yang mau ikutan Jangan lupa buat Cek grup lain dan grup WA kalian Karena disitu bakal dikasih link untuk join Zoomnya Jadi jangan lupa ikutannya teman-teman Oke itu dia satu dulu dan pengumuman kita pada hari ini Sekarang Mari kita berpisah Jadi teman-teman, have a blessed day Tuhan memberkati Bye-bye Selamat datang di Podcast Youth Millennial Oke teman-teman, jadi ini episode lanjutan dari episode sebelumnya Oh iya bener banget Di episode sebelumnya aku ada mau nanya nih kalau sebenarnya Kita tau kita indigo itu dari kita kecil atau kita jadi indigo saat kita udah besar Itu karena bisa iya bisa enggak gitu ya Kita bisa melihat penglihatan ketika kita besar dan ketika kita udah menerima Yesus Menurut kokoh itu gimana? Ketika kita sebut orang yang sudah percaya Yesus itu Apakah betul-betul dia sudah jujur dengan kondisi misalnya keluarganya Masa lalu keluarganya pernah bermain-main dengan kuasa gelapan Jadi kita enggak tahu ini itu dari itu atau bukan Padahal apakah itu betul? Ya mungkin sebagian enggak loh Jadi artinya kita enggak bisa simpulkan dengan mudah untuk hal-hal seperti ini Terima kasih